Rumah Rumah yang sudah tidak terpakai, beberapa lainnya tinggal di tempat yang sempit dan aneh. Berikut, on the spot merangkumnya ke dalam 7 orang dengan tempat tinggal tak lazim. Seorang mantan insinyur bernama Bruce Campbell membeli sebuah pesawat Boeing 727 seharga 100 ribu dolar Amerika yang kemudian ia ubah menjadi sebuah rumah di dalam hutan Hesborong, Portland, Oregon. Selama lebih dari satu dekade, Bruce Campbell telah mendedikasikan malam dan akhir pekannya untuk sebuah proyek perbaikan rumah dari pesawat asli ini. Ia mengonversi interior di dalam pesawat seperti layak rumah biasa. Di dalamnya terdapat kamar mandi, ruang tamu, dan ruang kerja. Badan pesawat tetap utuh dengan sayap dan roda pendaratan yang masih lengkap. Ia menghabiskan sekitar setengah tahun di rumah pesawat tersebut dan setengah tahun lainnya di Jepang. Saat ini, pria berusia 64 tahun ini berencana untuk membeli dan mengembangkan lagi pesawat yang lebih besar dan diharapkan lebih lengkap dari yang sebelumnya. Sehingga ia dapat menggunakannya sebagai rumah keduanya di Jepang. Dalam usaha keduanya ini, ia berharap masih bisa mendapatkan beberapa fitur asli pesawat seperti toilet yang berfungsi dengan baik, menjaga beberapa kursi asli secara utuh, menggunakan lampu LED, dan memiliki fungsi kokpit dan penerbangan tangga. Meskipun begitu besar keinginannya yang ingin ia wujudkan tersebut, Campbell tetap menjalani kehidupan sederhana di dalam pesawat, dengan tidur di kasur, dan makan makanan yang sebagian besar adalah makanan kaleng dan sereal. Daniel Suello hidup di gua-gua di Canyonlands, Juta. Ia dapat bertahan hidup dengan cara memanen tumbuh-tumbuhan liar, seperti sayuran dan buah-buahan, juga makanan kaleng. Saat ini ia tidak memiliki pekerjaan, tidak memiliki rekening bank, dan sama sekali tidak menerima kesejahteraan dari pemerintah. Bahkan Suello mengaku tidak memiliki uang sama sekali. Suello mungkin telah dijauhi oleh semua ornamen kehidupan di jaman Amerika modern. Namun ia bukanlah seorang isolasyonis. Sejak meninggalkan hartanya pada tahun 2000, bantan juru masak dari Moet Yuta ini tetap menjadi anggota aktif dari masyarakat dan mengelola blogger afit miliknya. Kehidupannya tidak biasa ini membuat Mark Sandin, seorang penulis yang akhirnya mengabadikan kehidupan pribadi Daniel Suello ke dalam sebuah buku karyanya. Buku tersebut berjudul The Man Who Quit Money. Ia berpendapat, mungkin banyak orang yang akan menganggap gaya hidup alternatif Suello sebagai suatu yang tak lazim. Namun hal tersebut juga menarik untuk diceritakan. Karena krisis keuangan di tahun 2008 telah menyebabkan banyak lonjakan nilai mata uang, ia pun akhirnya mendefinisikan beberapa pelajaran yang dapat ditemukan dalam filsafat Suello tersebut. Birel West Repo Tinggal di saluran pembuangan yang sudah tidak terpakai bersama dengan istrinya Maria Garcia dan sekor anjing game Medellin, Polandia. Mereka menyebutkan rumah selama lebih dari 20 tahun, bahkan telah membuat beberapa perbaikan di dalamnya. Saluran pembuangan tersebut kini telah dilengkapi dengan dapur kecil, tempat tidur, kursi, dan bahkan listrik, sehingga mereka dapat menonton televisi. Selain Birel, beberapa orang Polandia lainnya juga hidup di dalam saluran pembuangan Medellin yang telah ditinggalkan selama 22 tahun terakhir tersebut. Tempat tak azim dengan pintu bundar dari permukaan jalanan tersebut, jika dibuka akan berfungsi sebagai langit-langit di hari cerah. Dan ketika cuaca panas, pasangan ini menggunakan kipas angin. West Repo adalah mantan pencandu narkoba. Medellin, kota terbesar kedua di Kolumbia, telah terganggu oleh mereka perdagangan narkoba dan kekerasan antar geng. Reputasinya sebagai tempat paling berbahaya di dunia, sebagian besar didominasi oleh gembong kokain, Pablo Escobar. Pertempuran senjata antar geng dan polisi masih terjadi, dan orang-orang yang tidak bersalah secara peratur terpinggirkan. Oleh karena itu, kemiskinan pun terus berlanjut, meninggalkan beberapa orang seperti West Repo dan Garcia, untuk mencari tempat tinggal yang layak. Walaupun begitu, saat ini kota tersebut sedang berusaha untuk mengubah citranya. Selama lebih dari 30 tahun, Benito Hernandez dan istrinya, tinggal di sebuah rumah batap beratapan batu sebesar 131 kaki. Warga sekitar mencari nafkah dari tanaman Candelia, yang digunakan sebagian besar untuk industri permen karet. Namun untuk satu keluarga di Meksiko, hal tersebut adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Seorang petani bernama Benito Hernandez, sejak usia 8 tahun, ia berkeinginan untuk membuat formasi bongkahan batu besar di Coahuila, Meksiko, untuk rumahnya. Terletak sekitar 50 km sebelah selatan dari perbatasan Amerika-Meksiko, terdapat suatu kota terpencil, San Jose de Piedras. Namun rumah tersebut cukup besar bagi pasangan yang memiliki 7 orang anak selama 30 tahun tersebut. Meskipun Hernandez memasang kompor pembakaran kayu, listrik tidak dapat diandalkannya di dalam rumahnya. Para letaknya berada di burun yang nusang. Rumah unik tersebut juga tidak memiliki sistem pembuangan limbah, namun untungnya bagi keluarga Hernandez, karena batu dekat dengan sebuah mata air pegunungan, ia memasuk keluarga dengan air untuk membersihkan dan juga untuk minum. Hernandez hidup dengan menanam tanaman pandelia, yang digunakan untuk membuat lilin dan obat-obatan lainnya. Namun Hernandez masih harus terus berjuang demi keluarganya, untuk mendapatkan pasokan air selama musim dingin. Karena ketika musim tersebut, pasokan air mereka akan membeku. Ini adalah rumah tersempit di dunia yang terletak di Warsawa, Polandia. Ya, kesenjangan yang terlihat antara dua bangunan yang tinggi tersebut begitu nyata. Pasalnya, kunian yang dimaksud adalah rumah sebesar pintu yang diapet oleh dua bangunan di kedua sisinya. Mungkin lebih mirip gang kecil jika tidak dibangun menjadi sebuah rumah. Ketika Anda masuk melalui pintu, di dalam lebarnya pun selebar pintu itu sendiri. Tangga langsung mengarah ke lantai dua kediaman. Struktur rumah tersebut adalah sekitar 120 cm atau 47 inci pada titik terlebar dan 71 cm atau 28 inci pada yang sempit. Tamu yang diundang ke rumah tersebut akan mengetahui rasanya hidup dengan membatasi setiap gerakan mereka terhadap sekitarnya. Proyek rumah ini ialah ide dari seorang manajer PR di Warsawa, Macez Waszynski. Ia telah menghabiskan hari-harinya di sini dan mengatakan ia masih terus belajar untuk beradaptasi. Ia mengaku dapurnya pun sangat sempit, bahkan kurang nyaman. Ia juga mengaku pernah memiliki memar di kepala karena kepalanya menabrak rak di atas dapurnya. Hahaha, ada-ada saja. Di Manila, Filipina sekitar 10 ribu keluarga dikabarkan tinggal di dalam kompleks kuburan besar. Beberapa keluarga mengaku tinggal di sana secara tak sengaja. Orang-orang yang tinggal di sana pun rata-rata bermata pencaharian mengurus pemakaman orang yang baru meninggal. Para remaja membawa peti mati dan dibayar sekitar 50 peso Filipina. Anak-anak di sana mengumpulkan besi tua, plastik, dan sampah lainnya untuk dicual. Ayah mereka dipekerjakan untuk memperbaiki dan memelihara makam. Sementara ibu mereka menjaga rumah yang menjadi makam keluarga atau makam dari majikan mereka. Rata-rata keluarga meninggal di kuburan mereka dan juga pemerintah tidak memiliki pilihan lain kecuali memindahkan tulang-tulang keluarganya ke tempat lain. Namun ada pula yang hanya membiarkannya saja di sana. Kompleks pemakaman tersebut tak ubahnya seperti perkampungan pada umumnya. Bahkan sebuah makam kosong dimanfaatkan menjadi tempat untuk hiburan karaoke. Salah satu kebiasaan penduduk di sana bahwa anak-anak diharuskan untuk membawa peti mati. Mereka percaya bahwa hal tersebut akan melindungi anak-anak dari hantu atau roh yang memiliki dendam terhadap mereka dan keluarganya. Inilah Dan Price, seorang hobbit di kehidupan nyata yang telah tinggal di lubang bawah tanah di Oregon selama 20 tahun terakhir. Ia berhasil bertahan hidup dengan hanya 5 ribu dolar Amerika per tahun dengan 100 dolar Amerika yang dia pakai untuk sewa tanah. Dan Price sebelumnya ialah seorang pekerja kantoran biasa. Dia bekerja sebagai fotografer untuk membiayai dirinya, istri, dan dua anak-anak mereka juga untuk biaya sewa rumah mereka. Dia tidak pernah fokus memikirkan hidupnya hingga saat dia membaca sebuah buku karangan Harlan Hubbard yang menggambarkan eksistensi tanpa batas segala komoditas sehari-hari kehidupan modern. Setelah membaca buku tersebut, ia segera mengemasi tasnya dan pindah ke padang rumput yang damai di mana ia mencoba berbagai macam tenda sebagai tempat tinggalnya. Sebelum akhirnya ia menetap di rumah hobbit yang ia tinggalin saat ini. Lubang di tanah hampir tidak menyerupai rumah pada umumnya. Meskipun hidup yang tergolong primitif, ia memiliki sambungan listrik, telpon, dan sambungan internet karena ia masih ingin terhubung dengan dunia luar. Saat ini ia bekerja dengan cara membuat sketsa pada majalah Moonlight Chronicles. Ia juga membuat sketsa sebuah buku tentang kehidup hobbit dan diterbitkan dengan nama Samarang The Hobo Artist. Untuk memenuhi kehidupan, ia bekerja beberapa pekerjaan sekaligus, termasuk pengurus rumput di keburan. Saat ini ia mulai membangun beberapa kolam yang ia gali sendiri, toilet, sauna. Dan meraih senang bahwa ia bisa melakukan segala sesuatu yang ia suka tanpa harus kompromi atau stres dengan pekerjaan. Pemirsa telah tujuh orang dengan tempat tinggal tak lazim. Kersia on the spot. Portland, Oregon Selama lebih dari satu dekade, Bruce Campbell telah mendedikasikan malam dan akhir pekannya untuk sebuah proyek perbaikan rumah dari pesawat asli ini. Ia mengonversi interior di dalam pesawat seperti layak rumah biasa. Di dalamnya terdapat kamar mandi, ruang tamu, dan ruang kerja. Badan pesawat tetap utuh dengan sayap dan roda pendaratan yang masih lengkap. Ia menghabiskan sekitar setengah tahun di rumah pesawat tersebut dan setengah tahun lainnya di Jepang. Saat ini, pria berusia 64 tahun ini berencana untuk membeli dan mengembangkan lagi pesawat yang lebih besar dan diharapkan lebih lengkap dari yang sebelumnya. Sehingga ia dapat menggunakannya sebagai rumah keduanya di Jepang. Dalam usaha keduanya ini, ia berharap masih bisa mendapatkan beberapa fitur asli pesawat seperti toilet yang berfungsi dengan baik, menjaga beberapa kursi asli secara utuh, menggunakan lampu LED, dan memiliki fungsi kokpit dan penerbangan tangga. Meskipun begitu besar keinginannya yang ingin ia wujudkan tersebut, Campbell tetap menjalani kehidupan sederhana di dalam pesawat dengan tidur di kasur dan makan makanan yang sebagian besar adalah makanan kaleng dan sereal. Meskipun begitu besar keinginannya yang ingin ia wujudkan tersebut, Campbell tetap menjalani kehidupan sederhana di dalam pesawat dengan tidur di kasur dan makan makanan yang sebagian besar adalah makanan kaleng dan sereal. Daniel Suello hidup di gua-gua di Canyonlands, Yuta. Ia dapat bertahan hidup dengan cara memanen tumbuh-tumbuhan liar seperti sayuran dan buah-buahan juga makanan kaleng. Saat ini ia tidak memiliki pekerjaan. Tidak memiliki rekening bank dan sama sekali tidak menerima kesejahteraan dari pemerintah. Bahkan Suello mengaku tidak memiliki uang sama sekali. Suello mungkin telah dijauhi oleh semua ornamen kehidupan di jaman Amerika modern. Namun ia bukanlah seorang isolasyonis. Sejak meninggalkan hartanya pada tahun 2000, bantan juru masak dari Muev Yuta ini tetap menjadi anggota aktif dari masyarakat dan mengelola blogger afit miliknya. Kehidupannya tidak biasa ini membuat Mark Sandin, seorang penulis yang akhirnya mengabadikan kehidupan pribadi Daniel Suello ke dalam sebuah buku karyanya. Buku tersebut berjudul The Man Who Quit Money. Yang berpendapat, mungkin banyak orang yang akan menganggap gaya hidup alternatif Suello sebagai suatu yang tak lazim. Mirrell Resrepo tinggal di saluran pembuangan yang sudah tidak terpakai bersama dengan istrinya Maria Garcia dan sekor anjing Gimmede in Colombia. Mereka menyebutkan rumah selama lebih dari 20 tahun, bahkan telah membuat beberapa perbaikan di dalamnya. Saluran pembuangan tersebut kini telah dilengkapi dengan dapur kecil, tempat tidur, kursi, dan bahkan listrik, sehingga mereka dapat menonton televisi. Selain Mirrell, beberapa orang Colombia lainnya juga hidup di dalam saluran pembuangan Mede in yang telah ditinggalkan selama 22 tahun terakhir tersebut. Tempat tak lazim dengan pintu bundar dari permukaan jalanan tersebut, jika dibuka akan berfungsi sebagai langit-langit di hari cerah. Dan ketika cuaca panas, pasangan ini menggunakan kipas angin. Resrepo adalah mantan pencandu narkoba. Mede in, kota terbesar kedua di Colombia, telah terganggu oleh mereka perdagangan narkoba dan kekerasan antar geng. Reputasinya sebagai tempat paling berbahaya di dunia, sebagian besar didominasi oleh gembong kokain, Pablo Escobar. Pertempuran senjata antar geng dan polisi masih terjadi, dan orang-orang yang tidak bersalah secara teratur terpinggirkan. Oleh karena itu, kemiskinan pun terus berlanjut. Meninggalkan beberapa orang seperti Resrepo dan Garcia, untuk mencari tempat tinggal yang layak. Dapat telah menyebabkan banyak lonjakan nilai mata uang, yang pun akhirnya mendefinisikan beberapa pelajaran yang dapat ditemukan dalam filsafat suelo tersebut. Birel Resrepo tinggal di saluran pembuangan yang sudah tidak terpakai bersama dengan istrinya Maria Garcia, dan sekor anjing game Medellin, Polombia. Mereka menyebutkan rumah selama lebih dari 20 tahun, bahkan telah membuat beberapa perbaikan di dalamnya. Saluran pembuangan tersebut kini telah dilengkapi dengan dapur kecil, tempat tidur, kursi, dan bahkan listrik, sehingga mereka dapat menonton televisi. Selain Birel, beberapa orang Polombia lainnya juga hidup di dalam saluran pembuangan Medellin, yang telah ditinggalkan selama 22 tahun terakhir tersebut. Tempat tak azim dengan pintu bundar dari permukaan jalanan tersebut, jika dibuka akan berfungsi sebagai langit-langit di hari cerah. Dan ketika cuaca panas, pasangan ini menggunakan kipas angin. Resrepo adalah mantan pencandu narkoba. Medellin, kota terbesar kedua di Kolombia, telah terganggu oleh mereka perdagangan narkoba dan kekerasan antar geng. Reputasinya sebagai tempat paling berbahaya di dunia, sebagian besar didominasi oleh gembong kokain.